Intro Beralih ke berita selanjutnya Peninggatan Aktivitas Gunung Selamat telah dinaikan menjadi level waspada oleh pihak berwenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah mengeluarkan peringatan resmi Mereka menghibau masyarakat untuk memantau perkembangan situasi dan mematuhi arahan agar tetap aman Lalu, seperti apa perkembangan aktivitas Gunung Selamat saat ini? Simak selengkapnya dalam liputan berikut ini Halo Sobat Visif Gunung Selamat mengalami peningkatan aktivitas vulkanik yang menyebabkan statusnya dinaikan menjadi waspada sejak 19 Oktober 2023 Kini, Gunung Selamat akan terus dipantau oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk mencegah potensi bahaya Bagaimana informasi selengkapnya? Berikut liputannya Gunung Selamat Salah satu gunung berapi aktif yang berada di perbatasan Kabupaten Banyumas, Pemalang, dan beberapa kabupaten lainnya Kini, Gunung Selamat mengalami peningkatan aktivitas vulkanik Status yang sebelumnya berada di level 1 atau normal telah dinaikan menjadi level 2 atau waspada Kenaikan status ini ditetapkan setelah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Pencana Geologi atau PVMBG mencatat adanya peningkatan kegembaan dan visual yang menunjukkan aktivitas gunung semakin aktif Pertama kali ditetapkan radius aman yang beraktifitas dari puncak Gunung Selamat itu 2 km Sempat naik menjadi 3 km, tapi per 20 September 2024 kemarin sudah turun lagi menjadi 2 km, tapi statusnya masih terwaspada Sebagai bentuk langkah antisipasi, Badan Penagulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyumas telah bersiap untuk memantau perkembangan aktivitas gunung dan memastikan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan berbahaya BPBD Banyumas juga telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kecamatan yang berada di dekat Gunung Selamat Dan melibatkan narasumber dari PVMBG, serta melakukan langkah-langkah mitigasi lainnya Kita juga mempersiapkan jalur evakuasi, pengecekan rambu, alat peringatan dininya juga, kita kemarin sudah cek di sana Batu Raden, sebagai kawasan yang terletak dekat dengan Gunung Selamat, tentu merasakan dampak dari peningkatan status gunung tersebut Kekhawatiran mulai dirasakan oleh warga setempat, terutama terkait potensi ancaman yang bisa terjadi sewaktu-waktu Hal ini menunjukkan pentingnya kesadaran dan kesiap-siagaan dalam menghadapi potensi risiko yang ada Dulu pernah diberi arahan sama pemerintah dan diberi, pernah simulasi di rempuah Itu untuk mempersiapkan kalau itu gunung eropsi, jadi nanti kita tinggal siap-siap untuk dievakuasi Terima kasih Pihak yang berwenang akan terus mematau situasi dan memberikan informasi terkini Penting bagi masyarakat untuk tetap tenang, mengikuti arahan, dan berpartisipasi dalam langkah-langkah mitigasi Kesiap-siagaan adalah kunci keselamatan kita semua Hasya dan tim melaporkan untuk visi on this week Dengan memahami situasi saat ini, kami harap masyarakat selalu waspada akan aktivitas vulkanik Gunung Selamat Betul sekali, masyarakat sebaiknya terus mengikuti informasi terbaru dari BPBD dan PVMBG